Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Itu karena kelebihan lemak. Justru orang yang lemaknya banyak, itu kandungan cairannya rendah. Karena sel lemak, dia sedikit mengandung cairan. Makanya orang gemuk, ini sebetulnya rentan mengalami kekurangan cairan. Makanya kalau kita ingin turun buat badan, ya lemaknya di targetin, bukan cairannya. Tapi sekarang kan ada diet yang air putih gitu, itu gimana? Diet air putih? Iya, kayak cuma minum air putih dalam sehari gitu-gitu. Itu yang tidak tepat, ya. Kalau kita ingin turun buat badan, kita yang mesti kita perhatikan adalah mengatur jumlah kalorinya. Tapi tetap memenuhi asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral serat. Itu harus ada. Tapi tinggal kita perhatikan jumlah porsinya dan jenisnya. Misalnya kalau dulu kita konsumsi nasi putih, ketika kita ingin turun buat badan adalah konsumsilah nasi merah atau gandun. Atau dulu ketika kita makannya ayam yang digoreng, nah kalau kita ingin turun buat badan, ayamnya direbus, pelih yang dijadis dada ayam, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.